bukan sades 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 jadi tampak selalu marah ya hahaha oke sobat balik lagi bareng gue disini di Jiwa Channel oke jadi di video kali ini gue bakal bikin video yang berbeda dari sebelumnya ya oke jadi sekarang gue lagi di jalan ya sekarang lagi malam minggu jadi kita akan gerebok orang-orang yang lebih nongkrong ya kita akan review dan ulas secara detail motornya ya jadi ini secara random aja jadi kita akan nyari-nyari mangsa nih di sekitaran pinggir-pinggir jalan ya oke seperti biasa buat kalian yang bergabungnya jangan lupa klik, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng sampai jumpa ready malam ya sambil menyelesaikan pekerjaan gitu jadi kita akan kerja di jalanan patah-patah nah ada sih, sekarang malah binggu tuh dua datu asik, anjar oke oke, kita samperin kita samperin tuh rambu, rambu juga nih kalau nyerang aja, susah nih apa lagi mau memilikinya kan? oke, kita nyerang dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perkenakan tiang Mbak Rizky mau review motornya boleh? jadi kita mau gerebok nih motornya kenalan dulu namanya apa nih? dia ke-pebi, Gospaby dari klub? MOG MOG dan pastika pastika dari klub? MOG juga jadi MOG itu markasnya darah mana nih? kita sih seputar ini masih di daerah Peradaran oh dari dekat-dekat sini ya? iya oke, jadi markasnya ada di daerah Peradaran apakah ready untuk digerepok langsung motarnya nih? asik oke, yang N-MAC dulu ya? iya menigak hari juga nih Oke untuk botong depannya pakai apa lebih baik-baik untuk botong depannya menggunakan fastback yang bisa sampai lupa nih oke kemudian untuk kaliper Adeline ini harganya kira-kira berapa lebih 12 untuk kalipernya doang nih berapa piston 4 piston-4 piston jadi untuk kaliper menggunakan Adeline yang 4 piston kasih kalau untuk distrik pakai yang variasi yang variasi Dari sarannya tepaskan 700ribu untuk di depan untuk selain kayaknya 200an jadi tampilannya tempat lebih kemudian untuk headlamp depan ini custom ya bisa coba hidupnya nih asyik udah harganya jadi tampilannya lebih gue tampak lebih marah merah 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 nih yang variasi untuk headlamp depan ini tidak ada freaker soalnya ya jadi tegang gitu oke lanjut kemudian untuk stoplamp belakang ini sudah di custom juga nih? sudah di custom nih, ini kayak X-Max ya? ya X-Max ini habisnya berapa amin? 900 100 jadi habisnya 900 untuk custom nih, ini tampilannya tambah lebih parah juga untuk knalpot ya? knalpot R9 Zeta R9 Zeta ini harganya? 19 R9 900 oke lanjut kemudian untuk stoplnya nih Bli stopl yang modifikasi juga jadi ini di custom? iya di custom di gunakan mengandung MPTEC iya ya bisnya jura-jura yang besar tambahnya 700 ya 700 rupiah 700 rupiah ini di TT 700 rupiah oke kemudian ini juga di carbon juga oke kemudian untuk velg menggunakan warna? merah red iya jadi kombinasi antara hitam dan merah ya? bener-bener hitam lah yang elegan ya pastinya yang juga sporty iya untuk gak spontan nih? spontan yang KTC KTC iya ini harganya? 300 350 350 iya kemudian untuk hand grip rcd ya? iya rcd ini harganya ini? 150 rupiah 150 rupiah 150 rupiah pasang untuk sepion? sepion yang jalu yang jalu jadi sepionnya ada di bawah ya? iya jadi buat kalian yang bisa move on bisa pakai ini untuk karbon-karbon juga udah banyak nih oke kemudian untuk kovradiator kovradiator yang di luaranku garu yang tergadu ini harganya? harganya? 300 rupiah 300 rupiah iya 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 untuk spek mesinnya atau daleman gimana? belum jadi masih standar ya? yang masih standar untuk kirian? belum standar oke jadi total penghabisan ini kira-kira berapa nih? kira-kira belasan lah belasan ya? jadi udah mantep juga nongkrong AC ada lagi nih? yang belum nubah aja? kan-kan yang sekalian besar ya? ya sekalian besar ya oke terima kasih atas waktunya ya atas bersedia udah di review mantap nih hasil oke kita lanjut yang x-max nih wuh ini porsi besar nih oke ready nih? ready oke kita dari kaki-kaki yang di depan dulu dah oke kita ke kaki-kaki yang di depan nih ini x-max nya tampak lahar banget nih padukan dengan warna yang grafis ya oke untuk caliper nih? untuk caliper saya menggunakan bremo 4 piston bremo 4 piston? ini harganya? kisaran 2,7 2,7 juta? iya untuk bremo 4 piston mana untuk bracketnya? untuk bracket saya menggunakan wr3 wr3 itu harganya? kisaran 550 ribu 550 ribu gimana nih? ini di lancar jaya lancar jaya? iya oke karena biasanya orang beli yang wr3 di sana iya oke kemudian untuk disc brake untuk disc brake saya menggunakan cdr cdr? ini harganya? kisaran 1,5 1,5 juta? iya jadi pengereman depan udah pakem banget nih kemudian untuk selang rem nih? untuk selang rem saya menggunakan hell hell jadi warnanya yang hitam ya? karbon karbon jadi black carbon makanya ini harganya? kisaran 1,7 1,7 untuk bis belaknya eh untuk selang remnya iya depan belakang depan belakang oke asik kemudian untuk pellet nih? untuk pellet saya revin blue movie star blue movie star jadi tampak seperti observasing yang ori ya? ini ini dikasih menggunakan sticker yang tapi aslinya stickernya warna orange jadi ini tampak lebih nyata ya ini ring berapa nih? untuk ring depan menggunakan ring 15 tangarnya 15 ya? tangannya dan belakangnya 14 iya untuk ban menggunakan pirelli nah untuk kaliper aja harganya berapa tadi? 2,7 juta 2,7 juta untuk kaliper depannya doang ya? super pakem nih asik kemudian untuk panel-panel udah banyak yang di karbon nih ini total biaya karbonnya berapaan nih? kurang lebih sekitar 5,6 juta 5,6 juta untuk karbon keflarnya doang jadi lumayan gara nih gara banget kemudian untuk refine nih menggunakan warna di refine kita menggunakan warna putih dipadu dengan airbrush biru dan ya sedikit airbrush sarangrawan jadi ada motif-motifnya juga ya? iya motif sarangrawan asik 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 oke kemudian untuk biaya repain berapaan nih? biaya repain sekitar 4 jutaan 4 jutaan jadi ini repainnya repainnya kebetulan adik dirumah ada bisa ngecat saya serahin sama dia jadi dicat sama adiknya ya? iya biasanya kalo repain warna kayak gini kan mahal tuh? iya asik ini harga sodara nih asik oke kemudian untuk headlamp depan nih? untuk headlamp depan masih standar cuma custom devil ice aja jadi ada devil ice nya? iya oke cuma hidupin ya oke kita akan segera mengetes ya jadi kita akan hidupkan wih sadir 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 jadi tampak selalu marah ya? aduh oke sekalian kita bahas yang di belakang dulu nih untuk stop lamp belakang nih? untuk stop lamp belakang saya custom di CMT itu harganya? harga kisaran 1,2 juta 1,2 juta untuk stop lamp belakangnya doang? iya jadi tampak lebih gahar ya? iya asik wih marah banget nih oke dah biar gak habis akinya biar gak tekor oke jadi Rita Nuda untuk jok nih? untuk jok saya menggunakan jok modal Eropa modal Eropa ini harganya? dari Inditex ini pisaran 1,5 juta 1,5 juta untuk joknya doang? iya kemudian ini karbon-karbon juga udah oke kita kemudian beralih pada bagian master nih untuk master kanan? untuk master kanan untuk master kanan saya menggunakan brembu RCS 17 Corsa Corta Corsa Corta ini harganya? sekitar 5,1 5,1 juta untuk master depannya doang? iya jadi ini nih penempatan barang 5,1 juta ini yang Corsa Corta berapa nih? 17 jadi mantep banyak kemudian juga ada tabungnya nih untuk tabung saya menggunakan tabung brembu big yang smoke brembu yang big yang smoke ini harganya? untuk harga Rp350.000 satu peaches satu peaches Rp350.000? Rp350.000 kali dua berarti Rp700.000 Rp100.000 untuk tabung tabung minyak rem ya oke kemudian untuk master yang di kiri untuk master sebelah kiri saya menggunakan brembu RCS 14 bener RCS yang 14 ini harganya? kisaran 3,4 juta 3,4 juta jadi per masteran ini habis kisaran 9 juta ya? 9 jutaan ya? kurang lebih 9 jutaan ya? oke kemudian untuk hand grip masih standar loh? hand grip masih standar bar end? masih standar juga standar juga oke kemudian kita beralih ke kaki-kaki yang ada di belakang ya? bisa untuk kaliber belakang? untuk kaliber belakang saya menggunakan brembu 2 piston brembu yang 2 piston ini harganya? kisaran 2 jutaan 2 jutaan untuk brembu yang 2 piston asik ini penampak kalian kemudian untuk arm ini chrome? arm untuk biaya chrome nya berapaan kira-kira? kisaran 400 ribuan 400 ribuan jadi ini di PT ya? iya kemudian untuk shockbacker? untuk shockbacker saya menggunakan oblin ini harganya? harganya saya beli waktu ini kurang lebih 8,7 juta 8,7 juta untuk belakangnya doang ya? jadi kanan kiri ya? jadi ini ada adjustable juga? iya jadi buat kalian yang suka gondang-gondang timuatan ya? pastinya awet ya? iya awet banget jadi siapkan aja sekitar berapa tadi? 8,7 juta 8,7 juta 8,7 juta? iya untuk breaker oblin oke kemudian untuk breaker kaliber belakang? untuk breaker kaliber belakang ini custom custom? iya ini abisnya berapaan? sekitaran 850 ribu 8,50 ribu? iya oke jadi untuk breaker kaliber belakang di custom kemudian untuk selanggaran tadi udah sepaket ya? iya udah sepaket oke kemudian untuk ini juga di carbon-carbon nih semuanya oke kemudian untuk dapur pacu atau permesinan ya? untuk mesin saya cuma di CPT di CPT? iya untuk mengoptimalkan kinerja ya? kinerja jadi lebih efisien ya iya itu bisa diceritakan sedikit gak? apa aja yang udah diubah? untuk perubahan di CPT cuma perubahan di derajat puli sama lolar per CPT per ganda dan kampas gandanya jadi biayanya untuk perubah CPT sedemikian rupa itu berapaan? kemarin kisaran 3,2 3,2 juta untuk perubah CPT jadi setelah dirubah dengan nilai 3,2 juta beberapa persen nih naik performance kira-kira nih? iya kira-lebih 30% 30% asik itu kerasa lah jadi lumayan ya dengan mesin yang berkapasitas 250 cc ya diperdukan dengan CPT yang udah di custom eh tarikannya gahar banget asik oke untuk ban belakang nih? untuk ban belakang saya juga menggunakan pedali Diablo Roxy ini harganya? harga kisaran 1,8 depan belakang depan belakang 1,8 jadi lumayan lahar udah di upstairs juga ya? udah di upstairs oke jadi lebih aman dan nyaman tentunya ya? iya untuk manuver-manuver dan dikungan asik oke oke sekian review nya terima kasih atas waktunya telah bersedia untuk di review moternya semoga sukses dan kompaks selalu jadi ini penampakannya X-Max yang hebat jadi total biaya modif nih sedemikian ruta ini berapa lalu? kisaran 45 sampai 50-an lah 45 sampai 50-an jadi hebat banget ya motornya 60-an ya jadi di modif 40-an ya 100 juta nih lumayan nih mantap nih jadi tampilannya aliran racing ya dan elegan tentunya dan pastinya sporty gitu oke sobat sekian dulu geropok review Nike hari ini ya bila ada komentar dan saran bisa tulis di kolom komentar dan jika kalian suka video ini bisa tekan tombol like dan jangan lupa yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai ada saat saya wariski see you next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax